Oke teman-teman ya Jadi di video kita kali ini kita main Voxel Blight Gue akan ngebikin kayak semacam starter guide lah Buat kalian supaya kalian paling tidak mengerti sedikit tentang gamenya teman-teman ya Karena ini game cukup kompleks gue aja yang udah main berapa hari ini Dan udah lumayan GG buildnya Cuman belum terlalu jadi banget Makanya gue belum berani showcase nanti aja mungkin ya Masih agak ada beberapa item-item yang gue gak tau gitu Jadi ini game memang kompleks cuy Kompleks banget Jadi ya pertama ya pertama oke Yang pertama kalian buka Trello dulu deh Mendingan ya di deskripsi gue udah kasih Trello nya Kalian bisa cek Trello nya dulu Karena disitu semua informasinya itu berguna banget Banget Setiap kali gue main Voxel Blight selalu monitor sebelah gue itu kebukanya adalah Trello Oke ini kita jadi baru pertama kali mulai Ya ini baru gue akan coba bikin baru lagi Dan yang pertama kalian harus lakukan saat kalian bikin karakter baru Itu adalah kalian harus tentuin guild mana yang mau kalian masukin Yes ada guild pak disini pak ya Jadi ada guildnya Dan guild itu Itu tergantung dari cara main kalian Jadi ada beberapa macam guild nih ya Gue akan kasih liat ke kalian aja langsung temen-temen ya Ya jadi ada beberapa Beberapa macam guild temen-temen kalian bisa liat disini Yang pertama ada Holy Cleric ya Ada Holy Cleric disini Kalian bisa liat tuh ya Dan di Holy Cleric ini biasanya tuh Semacam kayak support Bisa dibilang kayak support gitu lah Jadi kebanyakan yang pake cleric itu dia jadinya support dan dia ngeheal pak ya Tapi dia bisa nge damage juga Dan damage nya juga lumayan Damage nya lumayan gitu Gak bisa dibilang lemah juga Karena dia lumayan juga Tapi yang pasti healnya OP banget Dia salah satu guild yang healnya itu sangat-sangat OP Itu Holy Cleric temen-temen ya Dan ini gue bicara tentang heal aktif ya Bukan heal pasif ya Kalo pasif kan ada yang kayak vampirik Atau yang kayak lifesteal segala macem Itu beda lagi Ini heal yang pasif Yang pake skill dan ngeheal Ini salah satu yang paling bagus Holy Cleric Jadi kalo kalian pengen mainnya jadi yang support Yang ngeheal gitu Atau kalian mungkin pengen main solo Ini bagus banget Cleric ini buat main solo bagus banget Karena kalian bisa ngeheal diri kalian sendiri Tanpa pake potion Ini bagus banget Nah ini yang tadi gue bilang temen-temen ya 0,2 blessing 0,1 heal boost Nah ini tuh pasif nih Yang begini ini pasif Dan ini kalian Cara taunya gimana Kalian mesti buka Trello Yang kayak seperti yang gue lakukan sekarang Ya Jadi kalo kalian ke bawah Nah ini ada heal boost segala macem ya Kalian tinggal cek aja ini apaan tuh You gain bonus healing temen-temen ya Ya kayak gitulah Itu yang gue bilang tadi Makanya kalian butuh banget Butuh banget Trello pak ya Buat main game ini Lalu yang kedua ada Sekolar magi Ya ini guild Guildnya magi jelas lah ya Jadi di game ini tuh ada 4 macem damage temen-temen ya Pertama physical damage Lalu magic damage Lalu hex damage Dan yang terakhir itu elemental damage Nah itu Kalo misalkan kalian jadi magi Nah ini bagus banget ini Ya Ini bagus untuk Kalian yang mau main magic temen-temen ya Increase magic defense Increase best magic defense Permanent magic damage type Mantep banget temen-temen ya Dan Kalo Kalo kalian pengen jadi elemental damage sekalipun Biasanya elemental damage tuh Apa ya Kayak Digabung sama magic Biasanya sih begitu ya Biasanya Tapi ada juga beberapa yang elemental damage digabungnya sama Physical ada Bahkan hex aja Hex damage aja itu dia Gabung ke magic juga gitu kan Ada yang magic ada yang physical lah Tapi kebanyakan magic sih Jadi kalo kalian pengen Mainnya kayak elemental Yang pedang api Atau pedang holy Nah itu kalian Mendingan ambilnya yang sekolar magi ini Ini bagus banget soalnya temen-temen ya Buat ngeboost damage kalian Lalu Guild yang ketiga itu ada knight Ya ini guild paling basic lah ya Ini buat tank-tank sih Yang pengen jadi tank nih ya Increase physical defense Best defense Stun Ini stun berguna banget temen-temen ya Decrease stun ini berguna banget Buat para knight Oke karena Jujur aja di game ini Stunnya rada ngeselin sih Apalagi dari monster-monster Kayak boldur Yang batu-batu itu tuh Itu stunnya lumayan lama gitu kan Jadi kalian Baru ke stun Belum sempet Belum sempet untuk full combo Kalian udah ke stun lagi gitu Jadi kalo misalkan kalian pake knight Nah ini bagus banget nih Tapi ya Ini sekali lagi Knight ini tuh lebih kayak Yang ke tank sih Jadi kalo kalian emang pengen ngetank Yang darahnya tebel Defense tebel banget Nah kalian bisa pilih knight ini Nah guild yang keempat Itu ada thief Temen-temen ya Thief Jadi thief ini yang mirip-mirip Pake ninja gitu lah Increase jump boost Increase speed boost Always critical And deal bonus damage When hitting enemy in the back Nah ini cuy Ini GG gaming banget pak Ya Tapi ya Jeleknya ini karena Dia cuman kalo Nge-hit enemy in the back doang Di belakang doang Jadi kalo misalkan Nyerangnya di depan Gak selalu critical ya Dan gak selalu deal bonus damage gitu Jadi Jadi kayak misalkan Awal-awal aja lah Awas critical Tapi ya It's okay Lumayan bagus juga sih Kalo kalian pengen jadi Thief temen-temen ya Biasanya yang main thief nih Yang Mainnya tuh yang Dexterity Jadi Yang buildnya tuh Lebih ke attack speed Temen-temen ya Kayak misalkan Pake dagger Atau pake fist Ya Tapi fist gak bisa sih Fist itu Fist itu khusus untuk Satu guild doang ya Itu mong Selain nih temen-temen ya Ya ini Ini thief ya Ya Untuk selanjutnya Gladiator Wah ini Salah satu yang Guild paling meta Menurut gue Untuk saat ini sih Guild paling meta Karena ada Increase rage ini nih Rage ini nih Ini rage ini Ini meta banget sih Untuk saat ini ya Ya ini gladiator Kalian bisa liat Dia nambahin physical defense Tapi ya Yang diliat tuh Biasanya kalo jadi gladiator Itu adalah Rage ya Increase rage ya pak Karena rage disini OP banget pak Gladiatorial rage Kalian bisa liat nih Half rage Rune cooldown Double rage Rune effectiveness Gila gak Jadi rune kalian tuh Cepet banget Cooldownnya Dan effectivenessnya tuh Dua kali lipat Jadi Ya ini gladiator Salah satu yang Paling bagus juga nih Lalu guild selanjutnya Itu adalah mong Yang tadi gue bilang ya Nah mong ini nih Mirip-mirip kayak Thief gitu loh Cuman bedanya Mong ini tuh Dia pake fist Temen-temen ya Dia pakenya Pakainya tuh pake tangan langsung Gitu loh Dan dia beda Sama yang lain Ini mong tuh beda Dari yang lain Kalo yang lain tuh Masih pake pedang ya Nih kayak thief segala macem Gladiator Bahkan vampire Curse itu semua Masih pake pedang Holy cleric Skolar mage Ini masih buildnya tuh pedang Sedangkan kalo Mong Dia udah pake fist Dan kalian gak bisa pake apapun Selain fist Jadi itu Ada plus minusnya lah Ada plus minusnya Kalian bisa baca Kalo kalian jadi mong Increase buff duration And vice versa on debuff Jadi kalian kalo misalkan Ngebuff ya Ngebuff apapun temen-temen ya Ngebuff buat defense Atau ngebuff apapun Atau kalian debuff Sama temen kalian yang Holy cleric Itu akan Ditambah durasinya Sama kalo kalian Ngebuff musuh Ya ngebleed Lalu ngebakar Ya itu segala macem Itu akan double juga Durasinya Gila ini bagus banget Mong ini bagus banget Cuman ya Kalo mana itu Dia jaraknya pendek Mirip-mirip sama kayak Ya mirip-mirip Kayak dagger gitu lah Mirip-mirip kalo kalian pake dagger Jaraknya pendek kan Nah ini sama Dia mainnya attack speed juga sih Kalo Kalo mong sih Biasanya sih begitu ya Oke Yang selanjutnya adalah vampire Ini salah satu Guild yang Lumayan meta juga sih Lumayan meta juga Dan dia Satu-satunya guild yang Ada Lifesteal Dari kalian masuk guild doang Yaitu vampire doang Temen-temen ya Kalian bisa baca Held back on kill Lifesteal on hate Jadi Kalian Ngekill musuh Dapet darah Ya Kalian Ngemukul musuh juga Itu dapet darah juga Jadi ini bagus banget Kalo kalian pengen mainnya solo Ya Holy cleric Sama vampire Itu gue sangat recommended Kalo kalian mainnya solo Dan yang kalian bisa baca Ini increase mobility juga Jalannya juga Jadi lebih cepet Sama increase Hex defense Ya Tapi dia 2 kali Holy damage taken Jadi kalo ada Ada Enemy yang pakenya Holy damage Jarang banget sih Hampir gak ada malah Di Apa Di game ini Hampir-hampir belum ada Enemy yang nge-delay Holy damage Jadi Ini salah satu yang meta Menurut gue Vampir ini temen-temen ya Oke Dan yang terakhir Guild terakhir itu adalah Curse Ini khusus buat kalian Yang pengen Pengen mainnya tuh Kayak glass cannon Pak ya Jadi yang damage nya Sakit banget Tapi kalian Gak ada defense Biasanya gitu Jadi kalian tipis banget Tapi kalian nge-deal damage Gede banget Itu namanya glass cannon Temen-temen ya Ya Biasanya sih Yang main-main curse Udah pasti dia mainnya Hex ya Elemennya Hex Dan dimana kalian bisa Baca sendiri Dia punya ability Untuk nge-absorb Binded corruption Nah ini item ini Lumayan langka nih Binded corruption ini Item lumayan langka Yang bisa kalian dapetin Dengan cara ngelawan Boss Kalau gak ngelawan Corruption mob Atau kalian bisa dapetin juga Dari mob yang namanya Iron Slayer Jadi emang cukup Cukup langka lah Binded corruption ini Tapi Kalau misalkan kalian Absorb Binded corruption Kalian akan dapet Satu stack Stored corruption Stored corruption Kalian bisa baca nih You take more damage From all source Jadi semakin banyak kalian Nge-absorb Binded corruption Kalian makin tipis Kalian makin tipis Sama debuff You inflicted With Half increase duration Jadi kalau misalkan Kalian kebakar Kalian kebakar lebih lama Kalau misalkan Kalian kena poison Kalian kepoison Lebih lama juga ya Tapi Tapi Debuff you inflicted Last longer Jadi kalau misalkan Kalian pakenya Last curse Lalu kalian pakenya Poison Kayak yang gue pake Di main build gue Gue kan pake poison Temen-temen ya Itu Sakit parah banget pak Sakit banget Karena debuff you inflicted Last longer Jadi karena gue pakenya poison Itu poison gue jauh lebih lama pak Itulah itulah enaknya Dari curse Temen-temen ya Cuman ya Tetep aja sih Lebih banyak Lebih banyak minusnya sih Gue gak recommended sih Karena ini glass cannon Parah banget Sumpah glass cannon parah banget Kalian tipis banget Guard damage Kayak paling 2-3 hit Dari boss gitu Kalian udah mau mati gitu Tapi ya Tergantung kalian Terserah kalian Kalau kalian pengen Pengen jadi glass cannon Di game ini ya gak apa-apa Gak masalah Silahkan kalian pilihnya Curse ini Tapi sekali lagi Binded corruption ini Cukup langka dapetin ya Cukup binded corruption Cukup langka dapetin ya Dan kebanyakan Kalau kalian dapet Binded corruption Ini kalian pasti pake Untuk gacha dulu Pertama-tama ya Gacha untuk astral present Atau gacha untuk Brilliant present Jadi kalian Akan Apa ya Kayak ini mainnya Liat game banget lah Jadi curse ini tuh Mainnya liat game banget Gue gak recommended sih Awal-awal Kalau kalian mau main ya So ya Itu dia Untuk guilds ya Sekarang kita kembali Ke dalam game ya Temen-temen ya Kita Gimana kalau pengen ngebuild Suatu karakter temen-temen ya Alright This is in game Oke Jadi ini karakter baru gue Ya Ini karakter baru gue Gue memutuskan dari awal Gue pengen masuk guildnya tuh Let's say gue pengen jadi vampir deh Gue pengen jadi vampir awal-awal ya Nah Kalau Kalau gue pengen jadi vampir Sekarang gue tinggal pilih aja Race mana yang Paling cocok Untuk guild tersebut Atau untuk build yang pengen kalian bikin gitu Contohnya Karena gue pengen jadi vampir Yang pastikan gue Ngetek musuh terus gitu kan Ini bagus juga nih Half Orc nih Gain 10 armor penetration on all attack Ini bagus banget Jadi semakin banyak gue ngedeal damage Gue akan Dapet life steal juga ya kan Atau Atau Orc Orc juga lumayan bagus sih Orc ini bagus juga nih Kalau kalian pengen jadi vampir nih Karena dia ada tenacity-nya Dimana tenacity tuh Ketahanan terhadap stun ya Jadi kalau misalkan kalian kena stun Ya akan semakin berkurang Durasinya temen-temen ya Ini bagus juga nih Dan dapet 10 armor penetration Weapon arts gue Weapon arts tuh skill kalian ya Tapi cuman skillnya doang Ya Yang dapet Dapet armor penetration Tapi serangannya biasanya enggak Tapi iya nih Oh bagus banget sih Untuk vampir sih Karena dia Kalau kalian baca nih For each active buff You gain additional 0,1 tenacity Karena gue vampir kan Ada beberapa buffnya tuh Kayak Vampiric Atau life steal Segala macem ya Buff-buff kayak gitu Itu lumayan Bakal tambah banyak Tenacity-nya lumayan banyak gitu Jadi kalian semakin tebel cuy ya Which is good Good banget sebenernya Ya kayaknya gue akan ambil orc sih Gue akan ambil orc Karena gue pengen Agak tebel aja ya Ini Ini gue buildnya Untuk build yang biasanya Orang main solo Ya Jadi ya kayaknya Gue akan ambil ini aja Langsung oke So ya Ini kita udah dalam gamenya Ini kalian skip aja Kalau kalian enggak mau ya Biar agak cepet gitu kan Dan enggak bisa di skip imagine Ya kalian ngeskip Kalian akan ngespawn disini Dan kalian enggak akan bisa keluar Ya Kalian enggak bisa keluar By the way Kita ngomongin tentang settingnya dulu deh Kita ngomongin tentang setting Kalian bisa Naikin DPS counter sini Biar kalian bisa lihat DPS kalian berapa Di bawah sini Sama toggle sprint Dan gue biasanya sih Gue ganti Intrack keynya Gue ganti ke C Lalu rollnya gue ganti ke Q Karena gue biasanya kayak gitu gitu kan Kebiasaan dari block foot kayak gitu lah Jadi ya yaudah lah Ya ini dia Gue udah Udah enak nih ya Udah enak Oke Kita enggak bisa keluar Awal-awal Karena kalian harus ngomong dulu sama Dian Kalau ngomong aja Sudah langsung ngomong aja Kalian tiba-tiba Akan ngespawn pedang kalian WD Nah oke By the way ini tips saya buat kalian ya Jadi setiap kalian ketemu kota Ajak bicara semua NPC cuy Karena beberapa NPC Ada yang ngasih quest Dan itu lumayan banget Buat nambahin XP kalian Biar tambah lebih cepet Oke Oke Jadi Kalau kalian udah Ngikutin main storynya Ini ya main story ini yang Yang kalau kalian ke quest Main quest tuh yang warnanya Ungu-ungu gini cuy Nah ini main quest kalian ya Kalian harus selalu track ini cuy Oke Jadi nanti kalian Kalau udah ngikutin main questnya Kalian akan disuruh ke tempat yang namanya Mysterious Shrine Jadi kita langsung aja ya By the way Ini tips juga dari gue Ya Kalau kalian perhatiin ya Bingung gitu Ini dimana bang Tempatnya dimana bang ya Kalian Ikutin aja cuy Ikutin arah panahnya cuy Itu kan arah panahnya bergerak-gerak Tuh kalian bisa liat tuh ya Jadi ke arah mana kalian pergi Dia akan bergerak Dan kalian tinggal ikutin aja Gitu Arahnya kesana gitu kan Yaudah kalian tinggal ikutin lurus aja Terus ke Sebelah kiri sini cuy Pokoknya lurusin aja Sampai Sampai arahnya lurus Nah itu kalian udah di jalan yang benar Anjay Di jalan yang benar gak tuh cuy Ya pokoknya gitu lah Oh shit nih ya Harus hati-hati sama Nimo Mon 1 nih Ini Monster paling ngeselin Sumpah Monster paling ngeselin Kalian mesti jauhin dulu Awal-awal dah Itu monster ngeselin banget soalnya Ngestun mulu cuy Bahaya banget Ya ini dia Kita harus sampe Ke Mystery Shrine Dan disini tempat ini Kalian akan bisa nge-upgrade Pedang kalian Temen-temen ya Alright Ya kita udah aktifin Kita bisa langsung Masuk aja ke dalam Shrine ya temen-temen ya Nah ini dia Gue akan Ya paling gak Gue jelasin sedikit dulu Nah temen-temen ya Karena ini Agak kompleks ya Agak kompleks Seperti yang gue bilang tadi Disini banyak banget Kalian bisa liat tuh Dan ini ntar akan semakin Banyak lagi Jadi di game Voxel Blade Kalo kalian udah pernah main Game Voxel Blade Sebelum ya Game ini tuh tentang Nge-upgrade pedang kalian Sampai menjadi yang paling bagus Tire-nya yang paling bagus Ini kan sekarang kita masih Tire pertama temen-temen ya Kita langsung upgrade aja Tire pertama Oke Ya Ada banyak tuh ya Ada Great Sword Ada Magic Blade Ini yang gue bilang tadi Magic Kalo misalkan kalian Pilih guildsnya Mage Pengen jadi Mage Nah kalian pedangnya pilih yang ini Oke Lalu ada Sharp Blade Ini Dexterity Sama Dagger Blade Dagger Blade Ini khusus Jadi Gimana ya Ini 2 pedang ini Dexterity Tapi Kalo Dagger Itu dia Lebih cepet aja Attack Speednya Kalian bisa liat tuh ya Attack Speednya Kalo misalkan Dagger 1,1 Sedangkan kalo Sharp Pedang biasa Itu dia cuman 1 Temen-temen ya Ya jadi Setiap pedang itu Punya kelebihannya Masing-masing temen-temen ya Dan kalo kalian mau Ngedapetin Pedang-pedang yang endgame Yang kalian liat di Trello Itu kalian Harus ngeliat Dia buildnya tuh Dari mana dulu Ya itu Itu susahnya cuy ya Jadi kalo kalian Awal-awal main Pasti kalian trial error Pasti kalian ada yang salah Gak apa-apa Gak apa-apa Gak masalah Karena Karena untuk Ngedapetin upgrade ini By the way ini upgrade ya Upgrade ini butuh yang namanya SP Dan SP itu ya Kalian bisa Dapetin dengan cara level up Jadi agak-agak gampang lah Dengan level up doang kan Ini easy lah Kecuali kalian Levelnya tinggi banget gitu Misalkan 50 Itu udah agak susah tuh Untuk make level tuh ya Ini nih apa sih Ya ini ceritanya doang lah Skip aja temen-temen ya Jadi kalo misalkan ya Misalkan kalian liat di Trello nih ya Kalian pengen Pedang apa misalkan Kalian langsung ke Scroll ke paling bawah aja Ke tier yang paling bawah ya Misalkan Spellbinder rapier Nah ini kan ini agak Agak-agak susah Dapetin ini kan Ini tier 4 Udah paling mantep nih ya Atau di bawahnya Sebenernya masih ada lagi sih Special tier Tapi special tier ini Biasanya dapetinnya Dari boss nih temen-temen nih Kayak Prism ini Ini yang paling OP nih Ini OP parah banget pak ini Coba kalo kalian dapet Wah kalian hoki banget sih Ya kita anggaplah Kita pengen Yang tadi gue bilang Oke Kemara tadi Spellbinder rapier Nah ini kan dia mainnya Dexterity sama magic ya Jadi kalian Udah tentuin dari awal tuh Berarti kalian harusnya mainnya tuh Antara Peef Kalo gak kalian ya udah Main mage sekalian Karena dia Magic damage scaling Dari mage nya Lumayan gede tuh 0,6 ya temen-temen ya Jadi mendingan Ya mage Jadi sekolar gitu kan Ini bagus banget temen-temen Dan untuk Ngedapetin pedang ini Kalian harus nge-upgrade Enchanted blade Ya Dan ini kan kalo kalian awal-awal Kan belum ada tuh Enchanted blade Kalian klik aja Enchanted blade ya Nanti akan dikasih tau lagi This blade obtained by Upgrading the mage blade Nah jadi kalian tau Dari mana nih dapetnya Temen-temen ya Kalian harus upgrade dulu Mage blade ya Nih ya Kalian harus upgrade dulu Yang mage blade ini Kalian upgrade Lalu abis itu Baru dia akan jadi Yang namanya Apa tadi Enchanted blade Baru dari Enchanted blade Kalian upgrade lagi Dia akan baru jadi Yang namanya Spellbinder rapier Kayak gitu cuy Oke Jadi ya Jadi ya Begitulah Cara Cara untuk Nge-build pedang kalian Kayak gitu ya temen-temen ya Sama juga dengan handle Sama Ini kan ada pedang Ada handle Sama Maksudnya kalian pedang doang Gak ada handle nya Kalian pedang nya Kalian pegang nya yang tajam-tajam nya doang Gak ada handle nya juga Sama Handle nya juga begitu Kalo kalian liat di Trello Sama juga Kayak gitu lah Pokoknya Cari yang sesuai dengan Build Guild dari kalian Misalkan kalian magic ya Build nya magic gitu Kalo misalkan kalian Vampir Kalian bisa Cari yang physical Atau magic Dua-duanya bisa sih Kalo vampir sih Kira-kira kayak begitulah Teman-teman Ya Kayaknya Video kali ini Udah kelamaan banget By the way sebentar Gue Karena gue pengen vampir Gue kayaknya akan main Sharp blade aja deh Gue akan main sharp blade ya Gue akan main sharp blade Lalu ini basic handle nya Biar aja Masih basic handle biasa Lalu gue launch Dan gue langsung Forge sword Nah udah Pedang gue akan Berubah menjadi Sharp blade Sing Yo Kayak gini cuy Jadi begitu teman-teman Oke Ya untuk Untuk weapon Kayak begitu Ntar akan gue jelasin lagi Lebih Lebih jelas lagi Tapi gak di video Gak di video ini Karena video ini udah kelamaan banget ya Udah udah 20 menit lebih Jadi ya Ya sudah Thank you buat kalian semua Yang udah nonton dari awal sampai akhir Lagi yang suka Dislike Kalau kalian gak suka Subscribe Jangan mau Gak usah Kita ketemu lagi teman-teman Di video berikutnya Bye-bye Ciao